Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beberapa hari belakangan, beredar di dunia maya, video viral kemandang adzan diganti dengan kata jihad. Adzan yang sejatinya merupakan panggilan untuk sholat dan beribadah diubah menjadi menciptakan suatu pemaknaan yang baru. Dan tak hanya itu, bagaimana seharusnya peran ulama atau tokoh agama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama Ustadz Dasat Latif, kita akan langsung menyapa Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi mbak. Selamat pagi, sehat-sehat Ustadz ya pagi ini ya. Alhamdulillah, sehat walafi ya. Alhamdulillah. Ustadz Dasat, apa pandangan Ustadz terkait ulama sebagai suri tolah dan umat muslim? Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW menjadi prototipe, contoh, keteladanan kita, apapun kita, terutama sebagai da'i. Rasulullah, awal-awal beliau diutus, di Mekah itu nyembat Tuhan empat. Perempuan itu dianggap hina. Hamar jadi minuman ke-favorit. Judi dianggap tradisi. Dan lain-lain kemaksiatan. Itulah disebut jahiliah. Tapi Alhamdulillah, Rasulullah hadir. Tanpa tim sukses. Tidak pernah bikin baleho. Tidak pernah manipolitik. Berhasil memimpin. Dan kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umat Islam. Tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu buktinya, ditulis buku 100 tokoh dunia. Yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Itu penulisnya non-muslim. Tapi siapa yang ditempatkan menjadi tokoh nomor satu? Muhammad SAW. Kira-kira apa rahasianya? Apa beliau kaya? Apa beliau kemudian bangsawan? Apa beliau kemudian punya segala-galanya dalam hal itu untuk meraih kekuasaan? Tentu tidak. Apa kuncinya? Karena beliau berda'wah melalui ahl. Da'wah lisan penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah da'wah keteladanan. Tapi bagaimana kita mau diteladani apabila tindak tanduk kita, ucapan-ucapan kita tidak menunjukkan akhlak vulkarinya. Maka wajar Rasulullah sukses bukan karena menyebarkan duit, bukan karena punya tim sukses handal, bukan karena punya promosi. Tapi apa? Dia beritanya, ya Rasulullah untuk apa kau diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Memberantas kemiskinan? Bukan itu semasa. Tapi apa? Maka rimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Dan untuk memperbaiki akhlak manusia itu, Rasulullah memberikan keteladanan. Beliau tidak akan berbicara dermawan ketika beliau tidak dermawan. Beliau tidak akan berbicara tutur kata lehani yang lembut ketika tidak ada contoh dalam bibir beliau. Beliau tidak akan berkata layani umatmu, teladani, kalau beliau tidak memberikan teladanan. Beliau tidak akan berkata cintai istrimu, sayangi anak-anakmu, kalau beliau tidak memberikan keteladanan. Berarti sebagai ulama, sebagai aktivis dakwah, maka yang paling penting dulu kita lakukan adalah keteladanan, terutama dalam bidang ahlam. Menarik sekali Ustadz, ini memang penting sekali ya. Nah, ulama memang bisa dikatakan memiliki gaya dan juga metode dakwah yang berbeda. Lantas, seperti apa sih sebenarnya metode dakwah yang bisa menyampaikan pesan moral dengan benar sedikit saja, Ustadz? Ya, terima kasih. Kembali lagi, Rasulullah itu sebagai prototipe. Rasulullah itu kalau mendawai sahabat, tidak nunjuk langsung. Eh, kodas at atau salah begitu, tidak. Tapi beliau kerambol. Ya, ada sahabat yang baik betul sholatnya, tapi bertetangganya jahat. Maka Nabi berkata, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling santun kepada tetangganya. Ya, tidak nunjuk langsung hidung. Ada sahabat, baik betul sama tetangganya, tapi sholatnya selalu terlambat. Maka Nabi berkata, sebaik-baik di antara kalian adalah sholat yang awal waktu. Maka sahabat pun pada saat itu langsung introveksi diri. Tapi sesungguhnya, antara Nabi dengan yang mau didakwai juga harus korelasi yang baik. Nabi dakwahnya seperti itu, karena siapa yang dihadapinya? Abu Bakar yang dihadapinya Umar bin Hattaf, yang dihadapinya adalah Ali bin Abu Talib. Yang dihadapinya memang orang-orang yang gampar dengar dakwah. Maka di sini ada metode-metode dakwah. Maka, mbak ya, harus kita pahami bersama, dakwah itu ada dua jalur. Ada dua gerbong. Dakwah pertama adalah Amar Ma'ruf. Ini gerbongnya penuh. Ayo sholat, ayo puasa, ayo sholat, eh, berderma. Gerbong kedua, nanyumungkar. Ini agak berat. Kenapa? Yang dihadapi prostitusi. Yang dihadapi koruptor. Yang dihadapi yang, ya, ini namanya najibungkar. Maka tentu ada style, ada dayanya. Apapun itu, kembalikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena prototipe kita adalah Rasulullah. Nah, kepada umat Islam, kepada media, kepada kita semua. Ketika melihat gaya-gaya dakwah yang tidak sesuai selera kita, jangan lakukan itu sebagai Islam. Tapi kembalikan kepada Rasulullah yang bertulis seperti ini. Nah, Ustadz, untuk kembali mengajak umat itu bisa mendengarkan dakwah dengan baik dan meneladani para nabi kita, otomatis harus ada ajakan yang selama ini kita kenal dengan adzan. Dan kali ini juga saya ingin menanyakan, apakah dibenarkan lafal adzan yang selama ini mungkin sedang kita berbincangkan dapat diubah dengan kata-kata lain, Ustadz? Dan apa hukumnya jika lafal adzan diubah-ubah? Ini kan bagian dari ajakan untuk mengajak beribadah. Sudah jelas dalam pikir, mengubah adzan itu, adzan panggilan sholat haram. Pelakunya dosa, meninggalkannya apabila taat kepada Allah adalah pahala. Jadi mengubah adzan itu haram hukumnya. Jadi tidak boleh, tidak boleh diganti-ganti. Karenanya yang kiral-kiral ini ya melakukan sebuah ajakan kesalahan. Indonesia ini damai. Umat Islam haram menyampaikan teror. Haram mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat orang cemas, yang membuat orang waswas, itu haram hukumnya. Islam ini ajaran kedamaian, maka orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat teror, yang membuat orang cemas, itu haram hukumnya. Negara kita ini sangat luar biasa. Mari cintai negara. Saya ini sangat cinta dan bangga. Saya keluar negeri kemana-mana cerama. Saya selalu bangga menjadi rakyat Indonesia. Bukan karena saya alumni demhanas. Bukan karena saya pernah mengucapkan sumpah prajurit. Tidak. Tapi karena saya cinta. Karena saya dari desa ke desa, dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, dari provinsi ke provinsi. Saya lihat luar biasa anugerah Allah berikan di Indonesia. Kita ke Timur ya. Kita ketemu saudara-saudara kita yang Papua, yang warna kulitnya gelap, rambutnya keriting, tapi santun. Ya. Kita datang lagi ke Pulau Solo, tutur katanya yang sofan, santun. Maka cintai negara kita ini dengan merawatnya, kerukunannya. Karena kalau kita ribut, saya tidak bisa lagi dakwah. Kalau kita sudah rusuh, saya tidak bisa lagi cari nafkah. Maka kita semua warga Indonesia berkepentingan menjaga kedamaian ini. Dengan porsi kita masing-masing. Ya, pecinta media, adik-adik remaja yang berselancar di dunia media masa. Ya, di dunia media sosial. Jangan aku sebar konten-konten yang berisi kebencian. Jangan aku sebar konten-konten yang gampang membuat kita naik emosinya. Mari. Maka ketika mendapat berita seperti ini, yang siral azan. Ngapain kita sebar lagi? Begitu dapat danda yang yang salah, gak usah punya nafsu untuk menyebarkannya lagi. Semua kita harus punya, ambil untuk merawat kedamaian Indonesia ini. Nah, baik. Ustadz, ini apa namanya, terakhir ini. Boleh sedikit saja dijelaskan, agar masyarakat juga lebih bisa memahami tentang kata jihad, dan apa harapan Ustadz ke depan? Ya. Nah, ini kadangkala jihad ini ketika kita dengar jihad yang ada perang. Itu keliru. Kalau kita lihat definisi jihad, ya, definisi penertian jihad yang sesungguhnya adalah, berupaya dengan sungguh-sungguh, meraih zidak Allah. Itu jihad. Nah, pulanglah perang badar. Rasulullah lalu bersabda, kalian baru pulang dari perang yang kecil, dan akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Saya kaget, ya Rasulullah masih adakah perang yang lebih besar dari ini? Ada. Apa gerangan? Menaklukkan, mengalahkan, mengendalikan hawa nafsu. Maka, jihad sesungguhnya yang paling besar adalah, mengendalikan hawa nafsu. Untuk tidak menyebar berita-berita konten kebencian. Ya, itu semua jihad. Untuk datang mencari nafkah, itu jihad. Tapi jangan selalu ada di otak kita. Jihad itu adalah perang. Ya. Nah, sekiranya jihad ini harus perlu lagi dikempanyakan, jihad sesungguhnya adalah berupaya bersungguh-sungguh mencairkan hidup Allah. Mbaknya ini menyiarkan berita, agar orang tahu, agar orang bisa menghindar. Itu adalah jihad. Baik. Amin. Terima kasih Ustaz Dasat Latif untuk pencerahannya pagi ini bersama Ametir Pagi Primetime. Selamat pagi. Semoga sehat selalu.